Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di desa ya teman-teman dan ini aku lagi pilih-pilih buah nih seperti biasa di tempatku selalu ada tukang buah ya di depan rumah aku beli pete sama manggis sama strawberry ya teman-teman itu kesukaan anak-anak ya teman-teman kalau aku sukanya pete nih dan ini aku lanjut bongkar-bongkar belanjaannya hanya segini ya teman-teman ini aku beli setengah kilo untuk manggis harganya tuh lagi mahal ya temen-temen aku beli Rp10.000 ya eh gitu dan strawberry Rp10.000 dan pete Rp6.000 ya dua satunya satu papannya Rp3.000-an dan ini lanjut aku tuh hari ini mau bikin es krim nih teman-teman dan ini ada bahan bekunya ya bahan bekunya itu terbuat dari tepung maizena gula gula putih sama susu kental manis dan air ya teman-teman aku lupa ya nggak ngerekod karena pas bikin itu malem-malem dan ini aku udah krok-krokin lanjut aku mixer dan ini aku masukin SP ya teman-teman SP nya satu sendok cuma kayaknya kurang gitu jadi si es krim itu kurang banyak-banyak itu temen-temen pas aku bikin dan ini masih lanjutnya mixer ya temen-temen mixernya tuh sekitar 15 menit gitu Oh ya tadi ada bahan-bahannya seperti cup tutup cup sama sendok eh sendoknya sih nggak bisa disimpan disitu ya temen-temen itu benda-benda yang mau dimak dipakai gitu ya pas bikin es krim untuk perasanya juga ada tiga rasa pop es ya temen-temen aku eh rasa blue permen karet sama milo sama strawberry gitu ya temen-temen dan ini aku masih pakai pewarna makanan ya biar warnanya lebih ngejereng aja ya temen-temen dan ini udah aku mau udah selesai yang mixernya dan aku mau mixer lagi untuk masih warnanya ya temen-temen agar merata gitu dan aku pakai empat warna ya temen-temen sama yang putih ini biar seling-selingan aja dan ini udah selesai prosesnya dan aku lanjut ini mau masukin si begini ya caranya aku masukinnya tuh dicampur-campur gitu ya temen-temen oke temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe-nya jangan lupa juga untuk share ya temen-temen ke tab komunitas atau media sosial temen-temen mohon maaf ya temen-temen videonya hanya seperti ini bukan video tentang beberes karena ini juga pekerjaan ibu rumah tangga ya aku bekerja sebagai ibu rumah tangga dan aku juga cari uang tambahan ya untuk jajan anak-anak jualan es krim dan lumayan ya untuk ngemil sehari-hari biar gak beli es krim ya keluar gitu karena di tempatku tuh kalau beli es krim tuh agak jauh gitu temen-temen harus ke kampung sebelah gitu dan ini lanjut aku lagi masuk-masukin si es krimnya ya ke wadahnya ini masih lama gitu ya temen-temen karena aku masang sendiri gitu mungkin sekitar dua jaman lebih deh aku kayak gini Oh ya temen-temen untuk bahan yang beku tadi tuh si bahan-bahannya itu direbus ya temen-temen diaduk-aduk dulu terus direbus setelah dingin dimasukin ke freezer dan setelah dingin nah baru di mixer gitu ya temen-temen untuk video selengkapnya sih temen-temen bisa lihat ya di YouTube di YouTube tuh banyak sekali ya cara membuat es krim pop-es pokoknya banyak deh ini lanjut aku sukin ke dalam kulkasnya ya temen-temen Oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih temen-temen semua apa kabarnya temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimorahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan tadi lumayan banyak ya aku bikinnya tuh 75 cup deh kayaknya enggak kalau nggak salah ini tuh modalnya kalau dihitung-hitung 30 ribuan gitu temen-temen karena untuk gula aku nggak hitung satu perapat ya aku hitungnya kan setengahnya gitu jadi aku hitung sedikit-sedikit kalau disatuin jadi 30 ribuan gitu ya untuk modalnya dan untuk hasilnya dapat 75 cup gitu dan aku bisa biasa jual seribuan aja temen-temen kan lumayan ya dapetnya tuh eh berapa ya 45 ribuan gitu lumayanlah temen-temen nggak usah jual mahal-mahal ya takutnya nggak ada yang beli dan ini udah beberapa kali aku bikin gitu ya temen-temen alhamdulillah sih dan ini lanjut aku udah bersihin tahu aku tadi pagi juga beli tahu ya temen-temen dan ini aku juga masukin strawberry semangis dan lap-lap kulkas sedikit-sedikit aja tipis-tipis dan lanjut ini aku beresin si habis bikin es krimnya temen-temen aku tapi aku nggak langsung cuci gitu temen-temen karena aku udah ngantuk banget lumayan ya bikin es krim tuh bikin aku ngantuk jadi setelah beberes aku mau tidur aja temen-temen nanti sore aku mau cucinya tapi enggak aku rekam juga temen-temen aku tuh pengen cepet beres pokoknya karena rumah aku super berantakan kalau udah bikin es krim woi temen-temen ada juga nggak kayak aku suka jualan es krim bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen dan ini aku matiin lampu nih temen-temen karena aku mau tidur dan ini hasil es krimnya ya temen-temen lumayan enak gitu ya temen-temen menurut aku sih temen-temen tapi anakku juga bilang katanya enak mah makanya temen-temennya juga pada beli terus maklum yah di kampung aku jauh banget ya kalau beli es krim harus ke kampung sebelah gitu atau ke pasar gitu oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya terima kasih yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye